Setiap kita itu memiliki problem dalam takaran Allah masing-masing yang berbeda. Jadi tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Tidak ada, dari kita yang tidak ada masalah. Tapi Tuhan punya porsi, Tuhan melihat kemampuan kita sebatas mana. Dan setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita memang diizinkan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali di tempat ini. Masalah diizinkan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya dalam kontrol, kendali Tuhan. Sampai kamu hari ini duduk di tempat sini, di bagian sini. Kamu ngapain, kamu minum apa, kamu bawa uang berapa. Semuanya Tuhan sudah atur begitu rupa. Jadi tidak ada yang meleset dari Tuhan. Semuanya sudah dari sananya. Tanggal berapa, jam berapa, kamu ngapain. Sudah ada gambarnya. Sudah ada gambarnya. Semuanya diatur. Tapi kalau diizinkan terjadi hal-hal yang buruk, sebenarnya Tuhan. Saya bilang berkali-kali. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau yang lain. Saya, maestri saya sudah doa. Jembalitan, jungkir balik, drosol, tengkurep, telentang, berlutut. Semuanya kita sudah lakuin. Puasa. Tidak makan daging. Tidak makan sayuran. Makan nasi putih tanpa garam. Tuhan mau yang pernah kita lakukan. Bahasa rompem. Berbuih-buih. Bibiran, mendower semua. Kita lakukan. Minta tumpangi tangan. Pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gondrong, pendeta botak. Lakukan. Dari pendeta urapan, pendeta berapa. Kita pernah lakukan. Kita pernah lakukan. Datangin hamba Tuhan yang profetis, apostolik. Kita pernah lakukan. Belum terjadi perek truk. Terus apa lantas kita menyalahkan Tuhan? Kan tidak. Karena Tuhan punya sesuatu dibalik sesuatu itu. Kalau kita berjalan dalam jalan yang buntu. Sebenarnya di jalan buntu itu, di ujung jalan itu ada Tuhan sedang membawa jawaban atas setiap permasalahan dan persoalan kita. Yang jadi masalahnya reaksi kita itu menentukan masa depan kita. Nanti nonton. Di postingan. Saya baru posting. Reaksi menentukan masa depan kita. Reaksi kita yang seperti apa? Reaksi kita itu harus benar, sesuai apa yang Tuhan mau. Dalam menghadapi masalah, kita harus bereaksi seperti Tuhan mau kita bereaksi. Kalau kita bereaksi tidak seperti yang Tuhan mau bereaksi, ujungnya akan ada problem dan kita sendiri akan tanggung. Ketika saya pernah pakai contoh ini berkali-kali. Ketika Yusuf menghadapi masalah, reaksinya selalu seperti Tuhan bereaksi. Ketika dimasukin sumur, di fitnah, dikejar-kejar Tante Potiphar, di penjara, dia bereaksi seperti yang Tuhan bereaksi. Dan ujungnya ada promosi Tuhan. Waktunya Tuhan, sesuai waktunya Tuhan. Kenapa dia harus di penjara? Kenapa dia harus cemplungin sumur? Kenapa dia harus tahan godaan? Karena dia sedang dipersiapkan menjadi orang nomor dua di Mesir. Daud pun juga sama. Apa Daud setelah diurapi menjadi raja? Dia tidak menjadi raja. Dia jadi mantunya raja, iya. Mendekati dengan posisi raja. Tapi tidak berhenti sampai situ. Dia fitnah, dituduh, dikhianati, mau dibunuh, dikejar-kejar. Bahkan sempir putus asa. Dicerit sama Tuhan. Bahkan pengikutnya di akhir perjalanan hidupnya sebelum dipromosi Tuhan. Bahkan dilemparin, disiklak, mau dilemparin pengikutnya mau dibunuh. Tetapi beberapa hari kemudian dipromosi Tuhan. Sebenarnya dia bisa memberontak terhadap pemimpin di atasnya waktu ketika. Dapatin Saul sedang buang air besar. Atau Saul sedang tidur. Sampai dipotong ujung jubahnya sampai hatinya berdebar-debar. Kenapa? Dia tahu itu salah. Dia lakukan pernah berdebar-debar. Daud potongnya. Tapi ketika Daud dapatin Saul sedang buang air besar. Dia bisa bunuh. Tapi tidak dia pernah melakukan itu. Kalau dia bunuh kan jadi promosi Tuhan. Mengenapin. Tapi mengenapin nubuatannya. Tapi bukan begitu cara mengenapin nubuatan Tuhan. Bukan begitu cara melakukan gendak Tuhan. Harusnya ikutin caranya Tuhan. Memang di titik tertentu kita akan dibawa seakan-akan itu jauh dari apa yang kita inginkan. Apa yang kita harapkan. Loh kok begini? Saya ngalaminya begini kenapa? Kok saya udah berdoa loh. Saya udah jembali kan. Saya udah berdoa. Saya udah nyembah Tuhan. Kenapa kok hal yang terbaik belum datang kepada saya? Malah saya kekurangan. Malah saya bangkrut. Masalah susah. Kenapa jodoh saya belum datang? Masalah anak saya belum kembali. Everything. Semua everything yang kita inginkan belum terjadi sama kita. Dan kalau kita tidak ngerti ritme dan cara Tuhan bekerja. Kita akan coba cari kambang hitam menyalain Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen tidak kenal caranya Tuhan bekerja. Dan ujungnya dia berontak sama Tuhan. Nyalain Tuhan. Dan akhirnya dia murtad. Karena dia tidak mengenal cara Tuhan bekerja. Kita pelajari. Prinsip Tuhan bekerja di dalam Alkitab. Dari perjanjian baru sampai perjanjian lama. Dari cara Tuhan bekerja lewat Yusuf. Lewat Musa. Apa Musa langsung jadi pemimpin orang Israel? Tidak. Bahkan dia mencoba ingin menjadi pemimpin orang Israel dengan membunuh orang Mesir. Tapi orang Israel tidak tahu. Bahwa dia dituju Tuhan jadi pemimpin. Nanti tidak? Bahwa promosi Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari kita. Sekalipun nubuatan itu datang kepada kita. Kita tidak bisa menggenapinya sendiri. Nanti tidak? Sekalipun janji Tuhan itu dibuat kita. Tetapi kita tidak boleh memakai kekuatan daging kita untuk menggenapinya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tahu gak bahwa imam dalam perjanjian lama. Di bajunya, di kerahnya ini. Tidak boleh ada keringat. Kalau ada keringat. Dia masuk, ditolak Tuhan. Artinya tahu gak apa? Imam besar tidak boleh memakai kekuatannya sendiri. Keringat berbicara tentang kekuatannya sendiri. Kemampuannya sendiri. Waktu menghadapi Tuhan. Waktu masuk ruang maha kudus. Dia harus bersih. Dia kudus, suci, tak berjalan-jalan. Perhatikan. Tuhan itu punya pola. Kalau kita mau bikin baju. Orang yang mau bikin baju, yang punya garment di sini. Tahu itu. Bikin apa dulu? Bikin polanya. Betul apa gak? Betul apa gak? Harus ada polanya dulu. Kalau mau bikin rumah, bikin? Gambarnya dulu. Nah gambar Tuhan, pola Tuhan, itu selalu sama terulang tuh. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Cara Tuhan mempromosi seseorang. Apa ada yang enak? Abraham. Diapain? Anaknya suruh persembahkan. Itu anak yang dijanjikan sendiri. Tapi ketika dia coba menggenapi janjinya Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Mengambil istri. Dari membantu, ditidurin, melahirkan masalah sampai hari ini. Betul apa gak? Tak bisa kita menggenapi rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Harus pakai caranya Tuhan. Pakai momennya Tuhan. Abraham. Mundur ke belakang. Siapa? Kedepan. Setelah Abraham. Yusuf. Musa. Yusuf. Yaakob. Daud. Daniel. Apakah Daniel enak? Daniel. Dijebak dengan pengen peraturan raja. Tapi sikap Daniel ketika dia ancam untuk tidak menyembah raja. Dan patung itu. Dia tetap menyembah Tuhan. Bahkan temannya dimasukkan dapur perapian. Tapi ujungnya. Dia menjadi orang kepercayaannya para raja. Terus mundur. Saya Paulus. Petrus. Semuanya sampai Yohanes pun mengalami yang sama. Itu namanya pola cara kerja Tuhan. Kita itu mesti tahu loh cara pola kerja Tuhan. Tidak bisa pakai otak kita. Bagaimana kita akan mengerti pola kerja Tuhan? Kita mesti bergaul dengan firman. Bergaul dengan roh kudus dalam doa, pujian, dan menyembahan. Bergaul dalam firman. Kita baca firman sendiri. Stress. Tidak mengerti apa-apa. Karena sudah ada channel Youtube yang upload kotbah setiap hari. Kalian bisa dengerin. Cukup kita bisa dengerin pengajaran kotbah. Beli buku-buku rohani yang membangun. Yang sudah diwayukan. Yang Tuhan wayukan sama hamba-hambuan tertentu. Ditulis di dalam buku. Baca itu. Dengan kotbah-kotbah yang bagus. Dengerin itu. Belajar catat. Hidup itu. Kita tidak akan pernah tahu cara Tuhan bekerja. Sampai kita kenal ini si hati. Bu Tuhan. Aku kok ngalamin seperti ini? Aku kok ngalamin seperti ini? Istri saya juga tanya seperti itu. Kenapa kok kita begini? Stop! Kita tanya sesuatu. Kita ada pelayanan. Kita ada nyembah Tuhan. Kita ada mengesetan. Kita ada laku ini untuk Tuhan. Kenapa hal yang ini belum terjadi? Kenapa ini begini? Stop! Saya bilang. Ujung dari pertanyaanmu kamu nanti. Mempertanyakan Tuhan dan firmanya dan janjinya. Walaupun kita menuntahkan Tuhan. Dan menuntahkan janjinya itu. Kita sebenarnya sudah menyembah berhala. Dan tidak pernah percaya Tuhan. Itu saya jaga. Dan istri saya tanya. Kita tahu. Kita sedang diremukin Tuhan. Diremukkan. Sedang dibentuk dan dipersiapkan. Dan menjadi orang-orang yang bisa dipercayakan perkara-perkara besar. Oh Tuhan akan percayakan segala sesuatu yang besar kepada kita. Kalau kita bisa dipegang perkara-perkara kecil. Dan Tuhan akan bentuk hati kita. Tuhan akan proses lembutkan. Kita disini. Saya melihat disini. Semuanya kudusus. Tak berjajat selat. Apalagi kalau tambah tangan. Ambil kementar-kementar. Terlalu itu. Kelihatan haleluya semua. Tapi. Sesuatu yang buruk itu terjadi ketika ada guncangan. Tantangan. Divitnah. Ditekan. Perasaan yang tidak sejalan dengan kita. Hati kita tidak per speaks. Apa reaksi kita? Itu hasilnya kita. Buruk semuanya itu tertutup. Ketika Kapal pesiar Titanic Yang terkenal itu Nabrak gunung es dipikir itu hanya Es bawah Biasa Tau di belakangnya itu ada gunung es Nah ini Yang tidak kelihatan itu lebih gede Di dalam diri kita yang buruk Yang disini yang kelihatan Hanya permukaan saja Yang tidak kelihatan itu yang Tuhan lihat Itu yang Tuhan murni Itu yang Tuhan remukkan Supaya kita bisa dipercayakan perkara-perkara besar Kalau tidak Tidak akan bisa dipercayakan perkara besar Sampai matamu biru Kamu berbasar Kalau dalamnya busuk dan bobrok Siapa itu Tuhan mau percaya Ngerti gak Tuhan remukkan kita di dalam Setelah kita percaya Yesus diselamatkan Tuhan mau percaya kita lebih besar Tuhan mau remukkan kita Dengan lewat proses Nyimpitan Tekanan Aniaya Cacimaki Fitnahan Tuduhan Dan lain-lain semuanya Tuhan izinkan itu untuk membentuk Memurnikan hati kita Jadi kekristianan itu bukan Minggu ke gereja Itu mudah sekali Minggu ke gereja Semua orang Sebelah juga bisa lakukan itu Kalau tangga sebelah kan Ariang lah Apa kekristianan seperti itu Kok bicisan sekali Yang murah Apa mengikut Yesus seperti itu Bukan Mengikut Yesus itu Setiap hari berjalan Mengikuti ritme dan jalan Tuhan Dan diremukkan Seperti sikapnya Tetap mencintai Tuhan Mengasih Tuhan Ini hal berat Ini gak gampang Dengerin kalian Dengerin saya sharing Mudah sekali Haleluya Bagus sekali Tapi jalaninnya kalian Berdarah-darah dan nangis Tapi waktu kita tetap Respon kita itu benar Sikap hati kita itu benar Kalau terjadi masalah Tekanan yang tidak enak Dalam diri kita Terhadap orang lain Atau terhadap siapapun juga Kalau kita ini menghadapi Hal yang tidak enak Respon kita Itu harus sesuai dengan Tuhan Kita menghadapi orang lain Kita gak suka sama orang lain mungkin Gak suka sama pemimpin kita Gak suka sama gembala kita Gak suka sama pendeta kita Gak suka sama tetangga kita Gak suka sama siapapun Jangan buru-buru berreaksi Diam dulu Bilang aja begini Tuhan mau apa Kalau saya menghadapi hal seperti ini Ada hal apa yang saya meski Betulin di hadapan Enggak mau ambil apa Daripada aku Ambil semua Enggak mau remukin Sekalian remukin Biar aku tahu Berjalan bersamamu Seperti dibentuk Diproses Diremukkan Diajar Tapi kalau kita responnya Ketika kita menghadapi orang yang Kita gak suka Gak enak dengan kita Kita marah Kita bereaksi Marah Teriak-teriak Hysteris Kira-kira Tuhan Mau bisa percayakan apa Berarti Tau gak kenapa saya ngomongnya keras sekali Ajar kalian keras sekali Keras saya itu hanya di kata-kata Di hidup kalian hari-hari Berjalan Bersama Tuhan Setan hajar lebih keras dari kata-kata saya Nanti gak Setan hajarnya lebih keras Kalau bisa dimatikan Diremukkan Diancurkan semuanya Harapan mau dipupus Dibikin pupus semua Dengar pengajaran Kota pendeta kelas sedikit Hehehe Amin Nyinggung perasaan Kau gak disapa Pemimpinmu gak sapa Kau kamu pusing Pendetamu gak pusing Tuhan gak Sapa kamu Kamu harusnya lebih pusing Jadi Berapa banyak Dari orang Kristen mundur Gara-gara orang lain Sama orang Kristen Berapa banyak ya Banyak sekali Kenapa Responnya salah Dia menganggap Diri kita penting Dibanding Orang lain Jangan pernah Menganggap Diri kita itu Lebih penting Daripada orang lain Ketika kita Terima Yesus Undang Yesus masuk Dalam hati kita Kita percaya Dia Tuhan Sebagai Raja Kita itu Menghambakan diri Dari Tuhan Dan hidup kita Bukan kita lagi Tapi Kristus Di dalamku Waktu kita Itu kita itu Menjadi pelayan Menjadi seorang hamba Hamba Artinya itu Budak Yang sudah dibeli Tapi Budak itu Sudah dapat kebebasan Waktu Jangka waktu Jadi budaknya Bebas Tapi karena Kita ini Mencintai Tuhan kita Kita tetap mengadih Itu namanya budak Budak yang setia Kalau harga diri Kita disentuh Emosi kita Disinggung Keangkuan kita Disinggung Kita mulai Berontak Dan marah Tau gak Harga diri kita Sudah ada di depan pintu Jadi keset Waktu kita Menghambakan diri Mengizinkan Tuhan Meremukkan Merendahkan hati kita Tuhan nanti akan Pelayan-pelayan akan Tinggikan Dan pengaruhnya Jauh Lebih besar Itu yang Tuhan mau Amen Kalian udah makan malam kan Ini agak berat Pelajarannya Tapi saya percaya Ini akan menjadi Pondasi kuat Untuk kita Mengerti apa yang Tuhan mau Kekristianan bukan Minggu ke gereja Tok Tapi setiap hari itu Berjalan Ngikutin Maunya Tuhan apa Detak jantungnya Tuhan apa Kalau aku ngadepin masalah Begini Tuhan maunya apa sih Saya meski bereaksi Seperti apa Kalau tidak Kita menjadi orang Kristen Yang angkuh Belagu Sombong Mentang-mentang Udah Yang lain gak dianggap Mentang-mentang Kita pintar Yang lain kita anggap bodoh Mentang-mentang kita rohani Yang lain dianggap Baru bertobat Gak bisa seperti itu Ngerti? Amin Haleluya Ini fondasi dasar Kekristianan yang powerful Reaksi kita Dalam menghadapi Segala sesuatu Menentukan masa depan kita Seperti apa Ingat Satu cerita lagi Ingat tentang Perempuan Siro-Venisia Yang dianggap Anjing Tetapi Ketika dia Menganggap Tuhan Sebagai raja Dan dia sentuh Ujung jubahnya Tuhan Bikin kesembuhan Gak apa-apa Aku anjing Anjing pun juga Setia Mengasihi Tuhan Karena kita harus Diremukkan seperti itu Kalau ada hal yang gak enak Kita alamin Dari perlakuan orang lain Jaga reaksimu Jaga mulutmu Jaga telingamu Jaga matamu Stop Dan tanya Tuhan Saya meski berreaksi Seperti apa Jaliluya Que Que presio Jaliluya Jaliluya Bikin semua Seperti apa Jaliluya Jaga Jaliluya Tolong Jaliluya Sisi Sisi Kerefa Sisi Jaliluya Jaliluya Terima kasih.